Pendaftaran seleksi penerimaan mahasiswa baru UIN Jakarta resmi dibuka pada 10 Mei sampai 16 Juli 2021. Seleksi penerimaan mahasiswa baru kini mengalami perubahan dari penggunaan sistem rapot menjadi sistem seleksi elektronik atau SSE. Sistem seleksi ini merupakan sebuah terobosan yang dilakukan pihak UIN Jakarta dalam penyeleksian calon mahasiswa baru 2021. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, Jainudin mengatakan bahwa terobosan ini dinilai efektif di tengah pandemi COVID-19. Karena dapat melakukan penyeleksian mahasiswa secara langsung tanpa melakukan kegiatan tatap muka. Kalau dengan sistem seleksi elektronik, evaluasi elektronik ini, maka kita dapat mengukur secara langsung hasil kualitas calon mahasiswa. Panitia Penyelenggara Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Jakarta telah melakukan upaya antisipasi guna kelancaran pelaksanaan sistem seleksi elektronik. Dengan mengadakan simulasi ujian elektronik pada 22 Juli 2021 mendatang. Serta melaksanakan ujian elektronik pada 26 Juli 2021. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama telah menginformasikan kepada calon mahasiswa untuk mempersiapkan fasilitas jaringan internet yang memadai guna mengukur kesiapan jaringan internet dalam melaksanakan ujian elektronik. Dari awal sudah diinformasikan bahwa peserta disyaratkan untuk memiliki fasilitas jaringan internet yang memadai. Maka nanti ada uji coba dulu. Jadi uji coba itu hampir sama persis dengan pelaksanaan. Apakah mereka sudah tersambung kepada internetnya? Belum. Ujian elektronik ini dilaksanakan secara daring. Dengan mengakses website yang telah disediakan, kemudian calon mahasiswa dapat mengisi data serta program studi setelah melakukan pembayaran. Sejauh ini sudah terdapat 6.076 calon mahasiswa UIN Jakarta yang terbagi dari 4.028 sosial hukum dan 2.079 sains dan teknologi. Menurut data panitia penyelenggara, telah terdapat 2.048 calon mahasiswa sosial hukum dan 989 calon mahasiswa sains dan teknologi yang telah menyelesaikan proses pembayaran. Salah satu calon mahasiswa berharap agar antisipasi website yang lambat dalam seleksi elektronik ini lebih diperhatikan lagi. Harapan saya mungkin agar website-nya lebih ditingkatkan lagi supaya pada saat mengaksesnya tidak terjadi down. Dan untuk panitia SPMB UIN Jakarta mungkin bisa menambahkan kontak person agar pendaftar seperti saya bisa langsung menghubungi apabila terjadi kendala. Sistem seleksi elektronik ini mendapat dukungan dari mahasiswa UIN Jakarta karena dianggap efektif bila dilaksanakan di tengah pandemi. Wakil Presiden Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Faik berharap sistem seleksi elektronik ini mampu menjadi kiblat bagi universitas lain. Dengan diadakannya sistem ini dapat menjadi sebuah langkah baru dalam upaya seleksi ujian mandiri yang efektif dan efisien di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, sistem seleksi ini diharapkan memudahkan mahasiswa seluruh Indonesia untuk melaksanakan ujian tanpa tatap muka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!